Ada ajaran Nabi yang minas sunanil mahjuroh, ajaran Nabi yang udah mati, yang Nabi kerjakan umatnya banyak tinggalin, yaitu apa? Saktah Imam, apa itu saktah Imam? Imam Abiswala Dolin Aminto, diem dulu, kasih kesempatan makmum baca surat, fatihah, diem dulu. Wis kalau diam kita bingung, mau baca surat sebelumnya boleh, mau doa boleh, atau surat campur doa, itu bagus. Kalau Imam Haddad selalu baca dan ini yang saya sering baca, Imam baca itu pelan, baru Bismillah baca, surat. Jadi sehingga makmum baca fatihah. Sambil nungguin, kalau baca itu repot ngapalinnya, zaman begini puyang, ngapal-ngapal kayak begitu, wis doa sapu jagat aja, apal enggak? Nah iya, tiga kali. Baru, baca, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 wali masyaihi wali masyaihina amin halaman 27 tentang abang ya Ruku ya Oh Ruku baik Hai Fatiha udah selesai Maret catatannya jangan dijambur-jambur bang baru masbuk masbuk belum sudah Oh baik ada pun rukun solat yang kelima yaitu ruku ada pun sekurang-kurangnya ruku yaitu bahwa membungkuk oleh seseorang sampai sehingga sampai oleh dua telapak tangannya rukbataihi akan dua lututnya asa disutu makninatu fihi ada pun rukun solat yang ke-6 yaitu makninah di dalam ruku bihaithu yastakiru kulu udwin makana dengan sekira-kira tetap oleh tiap-tiap anggota makanahu pada tempatnya wallahu a'lam biswab saudara-saudara sekalian malam hari ini kajian fikih kita masih membahas tentang rukun-rukun solat pertemuan yang lalu kita membaca tentang membaca fatihah dan sunnah-sunnah sesudah fatihah udah enggak ada suruh baca surat ini ini enggak ada itu enggak ada enggak ada baik belum baik biar rapih saudara-sudara sekalian sebelum kita membedah tentang ruku kita mundur sejenak membahas kelanjutan pertemuan yang lalu yaitu rukun solat yang ke-4 membaca al-fatihah kita anda bedah terkait dengan baca fatihah tapi sudara sebelum kita ruku ada beberapa kesunatan yang harus dikerjakan oleh kita pasca fatihah ada dua sunnah yang harus dikerjakan sesudah al-fatihah yang pertama sunnah kita membaca amin kalau imamnya kencang kita ikut dengar itu tetap sunnah amin bacaan kita sendiri pun abiswala dolin sunnah kita membaca amin bagaimana sebelum amin kita tambahin bacaan rabbi gfirli boleh bukan sekedar boleh ada tuntunannya dari nabi jadi nabi itu habiswala dolin rabbi gfirli amin begitu dalam hadis yang diriwetkan oleh imam at-tabarani di dalam mu'jam at-tabaraninya kemudian ulama bilang tambahin aja orang tua rabbi gfirli wali walidayah amin boleh boleh saya nggak mau baca ya nggak apa-apa juga wong bukan rukun hanya sunnah aja cuman berbicara amin ini saudara satu-satunya sunnah yang disuruh oleh agama si makmum untuk bareng dengan imam hanya amin amin ini kita jadi makmum kudu bareng dengan imam kalau bacaan imamnya jahar kencang gitu kita sunnah tuh amin tuh bareng apa faedahnya kata nabi fa inna man kana ta'minuhu fa inna man wa faqo ta'minuhu ta'minal malaikat siapa orang yang aminnya bareng dengan malaikat kapan ketika imam amin malaikat amin sehingga siapa orang yang membaca amin bareng dengan imam maka dosa dosanya diampuni oleh Allah maka jangan imam baru wala dol amin bocah nih bocah jangan jangan juga wala dolin amin baru amin jangan kudu bareng maka si imam juga bila bacaannya kencang kaya jumat lah kaya maghrib bisa subuh raka satu-duanya tuh ah maghrib bisa nya ini aminnya imamnya sama kencang lah dia biar makmum ini bareng jangan imamnya pelan akhirnya makmum pengen ngamalin ajaran agama pengen amin bareng imamnya pelan tau-tau udah bismillah dan akan gak ketemu bareng amin kedengeran amin gitu imamnya sunat jahar kalau waktu bacaan jahar amin amin tuh artinya kabulkan doa kami ya Allah amin nah kedua sesudah amin ini sunat membaca surat membaca surat selain fatihani jangan ruku dulu baca surat posisi baca surat dirakaat dirakaat satu dan dua bagi imam dan orang yang sholat sendirian baca surat ini ini ajarannya di rakaat satu dan dua bagi imam kedua bagi orang yang sholat sendirian adapun makmum terkait ajaran baca surat kalau ikut dari pertama dengan imam maka makmum tidak disunahkan baca surat cuma sunat dengerin dengerin bacaan surat imam dengerin bacaan surat imam bacaan surat imam dia tidak usah ikut mulutnya tidak usah dengerin supaya bisa dengerin ada ajaran dari agama yang mati kita pakai kalau di umum saya juga kadang kurang pakai kalau di pondok pakai ada ajaran nabi yang minas sunanil mahjuroh ajaran nabi yang udah mati yang nabi kerjakan umatnya banyak tinggalin yaitu apa saktah imam apa itu saktah imam imam abis waladolin aminto diam dulu kasih kesempatan makmum baca surat fatihah diam dulu kalau diam kita bingung mau baca surat sebelumnya boleh atau surat campur doa itu bagus kalau imam haddad selalu baca dan ini yang saya sering baca baca surat surat jadi sehingga makmum baca fatihah sambil nungguin kalau baca itu repot ngapalinnya jaman begini puyang ngapal ngapal kaya begitu wis doa sapu jagat aja apal gak ngaya tiga kali wadolin amin rabbana atina fid dunya hasana wafil akhirati hasana wakina azabana rabbana atina fid dunya hasana wafil akhirati hasana wakina azabana baru baca bismillahirrahmanirrahim alam nasrah laka sodrak begitu itu ajaran nabi yang udah banyak ditinggalin ama kita umatnya sunat imam pada solat jahar solat jahar nih yang nyaring-nyaring tuh sebab kalau kita ini pada umumnya solat tuh gak dapet ganjaran baca surat imam yaitu ganjaran dengerin kita gak dapet kenapa kenapa kita gak dapet karena kita tidak mendengarkan yang ada kedengeran kedengeran dan mendengarkan sama apa beda beda kedengeran tuh namanya kuping waras semua orang ngomong kedengeran cuman perhatiin atau tidak itu urusan mendengarkan karena itu quran bilang wa'idha quri'al quranu fastami'u bukan fasma'u fasma'u kedengeran bukan fastami'u ente kudu dengerin perhatiin sedang hati kita ada satu apa tiga satu kita lagi sibuk baca apa fatihah hati kita kuping kita lagi dengerin apa kuping kita lagi dengerin apa surat fatihah siapa kita bacaan imam tidak kita pikirin maka tidak dapat ganjaran tapi kalau imamnya diam dulu sejenak baru kemudian dia baca surat maka makmum kedengaran meski separohnya atau seluruh kalau rohban hatinya pelan bisa seluruhnya lah mudah di ujung ini namanya sunanil mahjuroh ajaran nabi yang mulai ditinggalkan umat jadi kalau dipakai sama kita dianggap sama orang ini imam ini lagi mengingat-ingat ngapel ayat begitu kata kita makmumnya padahal imam lagi nungguin dia biar jangan sampai salah biar dia dapat ganjaran banyak kalau ngomong sunanil mahjuroh ulama itu nulis kitab segini ajaran-ajaran nabi yang mati mana adan awal subuh nggak tahu masih di sebagian daerah daerah di Jakarta ini ada juga berangkat jadi namanya subuh itu adan dua kali itu nabi yang nyuruh kalau subuh tengah lima jam empat setengah jam sebelumnya itu adan Allah Akbar Allah biasa wong adan subuh itu boleh mulai adannya dari jam tiga udah boleh cuma nama orang kampung bisa dibawain golok orang kampung kira-kira begitu ngeganggu katanya jadi itu namanya adan awal adan awal itu tengah jam sebelum subuh adan jadi orang itu buru-buru nabi itu punya dua muaddin yang pertama namanya Ibnu Ummi Maktum yang kedua namanya Bilal Ibnu Ummi Maktum ini adan awal makanya nabi bilang dalam hadisnya kalau Ibnu Ummi Maktum masih adan di adan ente masih boleh makan namanya adan awal buat bangunin orang tidur begitu habis adan awal baru kemudian adan subuh masuk waktu masuk waktu kita amalin orang datang ke masjid ada kita doang waduh di amuk lu ngeganggu aja emang kalau udah mati ajaran begitu kalau di makam adina enggak masih ada begitu di sebagian daerah juga di Jawa masih ngalamin adan awal adan awal itu begitu ajaran nabi yang mati jadi kita ngomong baca surat jadi surat itu rakaat satu dan dua bagi imam atau orang sholat sendiri atau makmum kalau makmum kalau enggak kedengeran isa imamnya pelan kan enggak denger banget ya ya baca tapi umumnya kedengeran kalau kedengeran oleh kuping dia makmum tak disuruh baca surat tapi bila makmum ini ketinggalan yakni makmum masbuk contoh sholat isa imam udah tasawud awal kita baru datang ke masjid atau baru ikut baru ikut sholat kan rakaat ketiga imam kita baru satu tapi imam udah anda baca surat rakaat empat imam kita dua tapi imam tak baca surat karena udah tapi kita enggak denger nanti sesudah imam salam di rakaat ketiga kita jadi makmum jangan wala dolin amin ruku baca surat dulu wong kita belum baca surat bagi jangan langsung ruku rugi rakaat empat kita baca surat karena kita belum baca surat imam abis wala dolin amin ruku jangan karena kita belum denger surat tadi imam begitu jadi masih dituntut makmum bisa dirakat ketiga dan keempat lah kira-kira begitu kalau ibarat dohor atau ibarat isa ibarat sama begitu kalau ketinggalanmu jadi masbuk pokoknya kalau ketinggalan ya kita baca suratnya sesudah imam salam itu surat kemudian tata aturan baca surat ini harus tertib al-qur'an baca suratnya sunat tertib al-qur'an kalau bahasa betawi abang adik kalau kita habis baca surat abangnya kita kudu baca rakaat keduanya surat adiknya walaupun enggak ada langsung begitu makanya ama ulama-ulama dibimbing coba perhatiin kalau tarawih putaran pertama yakni putaran pertama itu satu sampai lima belas kita baca surat rakaat pertama al-hakumut rakaat rakaat keduanya kul kulhu kulhu keduanya kulhu itu kulhu namanya adiknya namanya adiknya al-hakumut walau enggak langsung begitu seterusnya karena karena itu ketika udah paroh kedua ditandai dengan kunutan ada ketupatan itu bacanya rakaat pertama inna anzal nahu keduanya baru al-hakumut kenapa karena memang sunatnya tartib al-qur'an nyusun kenapa enggak al-hakumut dulu baru inna anzal nahu karena al-hakumut abangnya inna anzal abangnya al-hakumut adiknya begitu jadi jangan kita baca makanya bisa kita ukur kori-kori ngarti ngaji apa cuman menang suara merdu doang bisa dilihat kori itu kalau kita kan enggak ngerti emang jarang juga baca Qur'an ya kan tayyib 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 nisi kori baca lakodkana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah limangkana yarjullaha wal yawmal akhir wadhakarallaha kathira dia balik lagi bismillahirrahmanirrahim wamamuhammadun illa rasul lah ini surat apa mestinya wamamuhammadun dulu baru lakodkana lakum ini kan suratnya beda ini Ali Imran ini ahzab dia harus ngerti cara nyusun kalau mau ngori enggak asal kata begitu yang penting udah enak aja enggak kayak kitalah sholat rakat pertama kita baca kuliah yang kedua inna a'tayna ini namanya kebalik namanya anda faqih anda ngerti aturan bacaan surat jadi kalau rakaat pertama kita baca kuliah rakat kedua boleh idajah boleh tabat boleh kulhu boleh alfalak boleh anas rakat pertama kita baca alfalak maka rakat kedua baca anas kalau kemudian kita rakat pertama baca surat anas rakat kedua sodakallah albaqoro albaqoro alif lamim lagi itu namanya muter begitu tata aturannya baca surat itu kayak begitu baca surat jadi tertib al alqur'an tertib bacanya silahkan kalau kita membaca potongan-potongan ayat boleh boleh saja enggak mesti sesurat penuh walaupun sesurat penuh lebih gede ganjarannya sepertilah kita baca wa minal layli fatahajjad bihina fila talak asa ayyab asaka rabbuka maqom mahmuda yakni surat isra kita rakat duanya ayat kursi kebalik namanya karena ini albaqoro di awal jadi kita harus fahami ini baca supaya kita ini anda solat ngikut aku biar kita tertib baca surat tertib susunan al alqur'an yang kedua baca surat ini upayakan rakaat kedua lebih pendek dari yang pertama makanya inna anzelnahu panjangan alaqomo pendek jadi begitu pendekan kecuali dari nabinya terjadi begitu rekat kedua panjangan langsung nabi bimbing begitu kita ikuti karena wajib mengikut nabi seperti solat jumat solat jumat ini diatur surat-suratnya sama nabi rakaat pertama yang nabi baca surat jumat al-jumat rakaat kedua al-munafiqun kadang-kadang surat sabihis rakaat pertama keduanya hal atakah hadithul gosiyah kalau mau dilihat tertib ini udah tertib tapi lihat panjangan al-gosiyah lebih panjang dari sabihis jumlah ayat tapi nabinya ngajarinnya begitu kita ikuti karena kita kudu fatta bi'un fatta bi'un enggak banyak yang diajarkan oleh nabi yang dinukil dari nabi terkait bacaan bacaan surat nabi dari sahabat itu yang ada malam jumat maghrib malam jumat rakaat pertama nabi baca kuliah rakaat kedua maghrib malam jumat ini isya malam jumat rakaat pertama al-jumu'ah rakaat kedua al-munafiqun kadang-kadang sabihis ama al-ghosiyah subuh jumat nabi selalu nabi selalu al-falaq al-falaq dan rakaat duanya an-naski kalau berpergian jauh surat-surat pendek kebanyakan nabi baca kuliah kulhu bacanya ada bacaan buat kesehatan ini juga amalan biar tidak terpapar wabah wabah kaya begini ada hadis Imam Ghazali tulis dalam kitab Ihya Ulu Middin man koru'a alam wa'alam fi roq'atai subahi lam yusibhu alam siapa yang membaca pada solat qobliya subuh atau sunah fajar kata kita qobliya subuh sunah fajar roq'at satunya surat alam rakaat keduanya surat alam maka orang itu tidak bakalan terkena berbagai macam penyakit ambeyen enggak korona apalagi kagak alam nasroh rakaat duanya alam taro itu bacaan qobliya subuh biar sehat alam alam nasroh ama alam taro enggak banyak ada pun yang kami bagi-bagi itu dalam buku itu mah surat-surat bacaan imam haddad tidak langsung dari nabi tapi sebagian dari nabi yang tidak dinukil dinukil muridnya gurunya baca ini begitu enggak banyak yang dinukilkan dari nabi surat-surat jadi kita baca surat kalau kita baca surat keliru lupa apa terusannya anda usah pindah surat ruku saja contoh bismillahirrahmanirrahim alam taro kaifa fa'ana rabbuka bi ashabil fil alam yaj'allahu aynaini walisana wa syafataini alam yaj'allahu aynaini alam enggak ketemu dia terusannya enggak ketemu namanya juga orang kadang lagi enggak ingat normal ini bingung alam aj'allahu aynaini alam 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 aj'allahu ini ruku aja Allahuakbar begitu tidak usah pindah ruku aja biar kita tidak terganggu solat kita panjang-panjang dah ruku biar kita nantinya otak kita mikirin itu mulu dan itu menjadi ngeganggu semua solat tapi masanya takut dikata gua gak hafal ini alam taro rakat dua itu lagi tapi jangan sampai salah alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil filim alam aj'all kaidahum begitu jangan sampai salah kalau ragu kalau mau ngebenerin imam yang salah dia bingung cara benerinya jangan lagi baca nunggu berhenti kalau dia masih nyari alam yaj'allahu aynaini walisa alam yaj'allahu aynaini alam yaj'allahu jangan kita baca kita disalahin oleh agama ntar nunggu dia diem kalau diem tolongin gue tuh itu baru kita tolong jadi kalau masih berupaya biarkan dia berupaya biar dia gak ngeganggu konsentrasi dia cara benerin begitu kalau dia masih berupaya biarkan kalau sudah ampun baru ditol ah iya itu begitu aturannya kemudian kemudian dalam baca surat kalau bacanya dari awal sunat baca bismillah dulu kalau dari awal contoh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim karena dari awal ayat pertama kalau dari tengah enggak usah bismillah kalau dari tengah enggak usah bismillah enggak usah contoh Hai contoh kita merencananya mau baca ayat kursi rencananya bisa dolin wadolin amin udah kata kursi langsung aja Allah hula ilaha illa begitu enggak usah Bismillah enggak usah karena di tengah kalau di tengah langsung saja kalau dari awal dalam sholat ini dalam sholat bukan di luar sholat kalau dari awal Alif Lamim Tual Baqoro ya Bismillah Hai jadi kalau dari tengah langsung aja obol in amin wa minal laylipat hajjad langsung aja enggak usah Bismillah enggak usah kalau dalam sholat jadi bismillahnya sudah terwakili pada dapati kalau di luar sholat itu di luar sholat lain kalau di luar sholat kita baca setiap mau baca Al-Qur'an pertama sunat auduh kalau mau baca Al-Qur'an sunat diawali dulu dengan A'udhu kalau mau baca Al-Qur'an A'udhu tapi kalau sudah baca Al-Qur'an enggak usah A'udhu lagi kaya di tahlilan lah kita baca fatihah hadorat ya kan fatihah udah fatihah ada ini mau baca yasin karena abis waladolin amin tuh fatihah ini ini Qur'an bukan Qur'an kita mau baca yasin nih langsung aja abis udah baca fatihah itu auduhnya di fatihah bukan di yasin kecuali enggak baca langsung ya enggak pak hadorat dah langsung aja baru itu baca al-Qur'an jadi auduh itu izin mau baca Quran lah tadi fatihah bukan Qur'an begitu maka enggak usah A'udhu lagi langsung aja pindahnya itu bis bismillah bismillah enggak ada enggak usah A'udhu langsung bismillahirrahman enggak usah A'udhu kalau mau pindah antara surat dengan surat pindahnya itu dengan Allahu Akbar dengan Allahu Akbar seperti habis yasin pengen baca kulhu tiga kali jangan kan Sodaqollah jangka pasubhanalladzhi biyadihi malakutukulli syaihi wa ilaihi turja'um Sodaqollahul Azim lah ya kalau Sodaqollah awdu laki kan anda mau pindah kalau Sodaqollah itu maknanya saya berhenti baca Qur'an itu kulhu bukan Qur'an jadi pindahnya Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim kalau Sodaqollah boleh-boleh tapi auduh lagi nanti baca itu kalau kenapa dibaca Sodaqollah itu Pak Ya'i itu ibu karena enggak mau baca pulhu teteh pengeh dia yasin toh langsung afdolul zikri iya Sodaqollah wang habisnya disitu Qur'an kalau belum habis jangan Sodaqollah jangan sampai kori begini laqadkana lakum fi rasulillahi wa swatul hasan limangkana yarudullaha wa liyawmalakhir wa lakarullaha kazirah Sodaqollah di bismillah ditawai begitu karena mau pindah itu cara pindah surat ke surat takdir bahwa ini bukan bagian ini bukan surat yang besar itu begitu tapi di luar solat kita lagi hidup tentang soalan karena kalau baca Quran auduh-auduh karena Allah bilang Faidhaqaratal Quran faistairbillah minas shaytonirrojim Kok kenapa mau baca Kuluhu tidak auduh udah tadi di Fatihah waktu Fatihah itu sebelum Fatihah Nanti baca surat Nggak usah Langsung aja Itu namanya Tata Atul Tata Atul Dijelaskan oleh Imamun Nawawi Dan banyak mulamah Yang menulis tentang Adab-adabal Quran Bagaimana aturan Jadi baca surat ini Adanya rakaat 1 Dan 2 Pertanyaannya Di rakaat ketiga bagaimana Begini Kalau fatihah kita Lebih cepat dari imam Baca surat Rakaat 3 nih Isya-isa Kan nggak denger ya kan Kita udah Walad-dholin amin Imam Belum ruku Jangan bengong Bengong aja Dia baca Kawas temennya Dan lo Memang Ban bermutu Jangan Baca surat aja Walad-dholin amin Kau imam belum ruku Baca surat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Baca apa aja suratnya Apa dia rencananya Kulhu aja deh Saya tambah dah Baca kulhu Sampai walam ya Kulhu Eh belum ruku juga tuh imam Terus Iya Jangan Asin Al-falak Begitu Artinya Jangan Beng Bengong Jangan Rakat keempat Begitu Ada nggak yang Udah Wad-dholin amin Belum ruku Dia bengong aja Gue udah selesai Udah selesai Begitu Ada nggak yang kayak gitu Nggak ada Alhamdulillah Takut ada doa Jangan Begitu Ini berjamaah masalahnya Salat berjamaah Kita nggak boleh bengong Hatta nanti pada bacaan Tasbeh nih ruku Saya belum terangin ruku Entah ruku nih Kita udah tiga kali Imam belum bangun Terus Pokoknya makmum Nggak boleh ada bengong aja Jangan udah Setiga kali Ngendus-ngendus karpet Kayaknya jarang dipakung nih Bau handset Diteser mulu ini Begitu Aduh ada aja lagi Nyelak aja Baca aja Terus aja Sampai Imam Bangun ruku Atau bangun sujud Makmum tuh Begitu Termasuk Tasawud akhir Kita udah kelar Kok imam belum Salam Bangung aja Gue udah kelar Gue udah kelar Begitu Jangan Robanatina dah Baca tuh Rabbana atina Fit dunia Hassanah Terus aja Ampe imam salah Itu begitu Jadi makmum Jangan bengong Tunggu bengong Jadi makmum Ada gak yang Model salatnya Begitu Gak ada Alhamdulillah Ini penting kita Tata aturan Dalam ibadah ini Biar kita Ini benar Ibadah ini Biar benar Itu baca surat Itu Baca surat Bagus Silahkan Ada beberapa surat yang diatur Kayak witir Witir diatur Amin nabi Tiga terakhir Sabihis Rakat berikutnya Kuliah Terakhirnya Kulhu falak Anas Itu nabinya Begitu Kita ikuti Tiga terakhir Witir Andai kita witir Gue mau tiga doang Yaudah itu doang Berarti Kalau tiga doang kita Sabihis Keduanya Kuliah Rakat berikutnya Kulhu falak Anas Surat duha Dilihat Kita mau berapa Saya mau dua aja dah Bagian ngirit Kuliah Kulhu Dua Saya maunya Empat Biar rezekinya banyak Sebab kalau pengen Rezekinya banyak Empat Enggak pernah Nabi bilang Dua Begitu Kalau dua Mesyukur Nikmat Dua Kata Allah Ya bena Adam La ta'jaz An arba'i Ruka'at Awalan nahar Akfi Ke akhirah Wahai anak manusia Jangan anda lemah Untuk ngerjain Solat Empat Ruka'at Jangan kurang Lebih bagus Sampai dua belas Ku beri Kecukupan Padamu Kalau pengen Kecukupan Rezekinya Empat Ada yang Nyaut Pantes gua Masih rada payah Ini Dua Tambah Emang Empat Wasam Siwadduhaha Wadduha Kuliah Kuluh Begitu Selebihnya Tidak Tidak Dinukilkan Bacaan Bacaan Tertentu Lagi Tapi Saya baru Apalnya Surat Anas Aja Boleh Rakat pertama Anas Magrib Kedua Anas Isa Rakat pertama Anas Kedua Anas Subuh Pertama Anas Yang baru itu Gak apa-apa Begitu Sampai Dikiriin Pas mau Maju Jadi Imam Anas Anas Begitu Gak Apa-apa Yang penting Baca Surat Begitu Emang Baru itu Bisa Kan Boleh Saja Ilmu Kita Kan Terbatas Pelan-pelan Begitu Datuk Habis Datuk Sunnah Sesudah Fatiha Ruku Nanti Aja Ruku Belum Kita Ruku Belum Takut Ada Yang Nanya Doan Kayaknya Ada Tanya Ya Baik Buat Tanya Jawab Saja Dah Silahkan Kalau Ada Yang Ditanya Baik 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 Terima kasih.